Intro Yo, hello guys, pepi pepo disini guys Oke guys, kali ini gue akan melawan boss the champion dari side quest convention class Dan guys, boss ini memiliki buff yang sama dengan story quest pet 626 guys Yang artinya, boss ini menyusahkan kalau darahnya udah sisa 10% Tapi guys, sebenernya itu gampang banget Gue akan kasih tau caranya Yo, welcome back guys Oke guys, seperti yang gue bilang tadi Kalau si bossnya yang convention class ini sebetulnya sama buffnya dengan di boss story quest yang 626 guys Cuman bedanya di PIN-nya aja Di story quest lebih gede, dia 80 ribu Yang di event itu cuma 29 ribu Dan yang membedakan lainnya adalah si buff dari jalur-jalur yang di story quest Itu aja sih guys Cuman kalau buff intinya, buff boss intinya itu sama Dia mengandalkan power stone gitu guys Dengan beberapa fase, nanti gue tunjukin di node-nya Sekarang kita lihat aja ke node-nya guys Kalau node basicnya sih terlihat biasa aja ya guys Sebetulnya intinya ada di detail ini nih Nah, lu lihat di abilities terus ada i bullet itu lu klik aja ya Nah guys, yang di atas-atasnya lu gak perlu baca guys Karena itu adalah basic skillnya si the champion Yang perlu lu baca adalah yang di paling bawah guys Karena ini adalah buff si bossnya yang sekarang Nah, buff ini tergantung dari persentase darahnya si the champion guys Ini kita bacain aja ya Jika darahnya dia di antara 100% sampai 70% Dia punya basic skill untuk regen health-nya dia sebesar 70% Nah, kalau darahnya dia di antara 70% sampai 40% Itu light attack-nya unblockable Walaupun di gameplay-nya gak ada keterangan unblockable ya guys Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian lagi nge-block Ternyata kepukul sama dia Selanjutnya, kalau di range darah 40-10% Itu yang unblockable adalah medium attack-nya guys Jadi buat kalian yang biasa nge-parry biasanya terjebak disini Terus yang terpenting lainnya adalah dia immune terhadap di buff guys Jadi kalau misalnya dari pengalaman gue ya Gue ngasih shock, gue ngasih bakar-bakaran ke dia Itu semuanya di restore guys sama dia Nah, sekarang yang terakhir dan yang suka jadi masalah disini nih guys Di antara darah dia 10% sampai 0% Banyak yang kesusahan karena gak bisa nge-kill si the champion Padahal sebetulnya buff-nya simple banget guys Cuman dikasih 3 indestructible Terus untuk menghilangkan si 3 indestructible itu Dengan cara mendex dari special attack-nya si the champion Cuman rata-rata mereka gagal untuk mendex-nya Padahal ya, kalau misalnya lu tahu caranya Ini super easy banget guys Oke guys, langsung aja kita lihat ke gameplay-nya ya Nah guys, di awal fight ini lu harus hati-hati karena dia langsung memunculkan buff unstoppable Solusinya lu tinggal parry-parry aja attack-nya dia sampai si timernya habis guys Nah, untuk range darahnya dia 70-40% Light attack-nya akan unblockable guys Seperti ini guys, gue coba nge-block attack-nya dia Tapi ternyata gak ketangkis Nah, di fase berikutnya yang unblockable itu adalah medium attack-nya seperti ini guys Itu di range 40% sampai 10% Kemudian yang paling penting adalah dia immune di buff seperti ini guys Contohnya ini guys, gue kasih buff api Tapi langsung di restore sama dia Kemudian gue kasih buff shock Itu juga di restore So, hati-hati ya guys Nah, fase berikutnya adalah ini guys 10% dia dikasih 3 indestructible guys Yang sebenarnya gak rumit-rumitnya amat Asal lu tahu caranya Dan sekarang gue akan kasih tahu gimana cara simpelnya Untuk menghilangkan si indestructible ini guys Langsung aja guys Oke, cara yang pertama adalah menghindari dia saat dia SP1 Nah, caranya begini Ketika dia SP1 Saat tangannya turun, kita maju Lalu mundur Saat tangannya turun Maju Lalu mundur Seperti itu guys Nah, cara yang kedua itu dari SP2-nya dia guys Caranya ketika dia nendang yang ketiga kali Dua Tiga Kita maju Langsung mundur Nendang Kita maju Langsung mundurin aja guys Nah, yang terakhir mau gue tunjukin adalah Cara yang paling-paling simpel Yaitu nge-block special attack-nya dia guys Seperti ini Caranya Biarin champion lo maju ke arah lawan Terus kalau di SP langsung lo block Terus dash back Lo block Terus dash back guys Oke, ini yang tidak slow motionnya Gue langsung hilangin tiga-tiganya guys Biarin jalan Terus block Lalu dash back Sekarang kita pancing lagi SP1-nya Untuk yang terakhir kali guys Biarin jalan Block Lalu dash back Nah, yang terakhir guys Finishing-nya lo harus menggunakan special attack Karena dia nggak bisa mati Kalau dengan dash back Seperti ini guys Yes Selesai guys Jadi saran gue Lebih baik lo pake metode Yang nge-block special attack-nya dia guys Karena itu Metode yang Menurut gue Paling-paling Gampang Oke guys Di tutorial tadi Gue menggunakan beberapa gameplay guys Disini Gue menunjukin gameplay Yang menurut gue Paling terbaik guys Oke Silahkan tonton Gameplay-nya guys Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!